Intro Halo guys, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Mitra Binhan yang lagi datang berkunjung di kantor Binhan Ini saya langsung perkenalkan dari ibu yang paling kanan nih, dengan ibu siapa bu? Ibu Santi Ibu Santi, selamat pagi Pagi Pak Maaf mengganggu nih waktunya nih Iya Pak Terus di sebelah kanan saya ini dengan ibu Andi Ibu Andi ya Oke, selamat pagi juga bu Pagi Terima kasih nih waktunya nih udah diganggu pagi-pagi ya Gak apa-apa Kalau ibu Santi sih saya udah kenal, karena 2 tahun yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol ya Dan juga sempat kita bikin video di Youtube ya bu ya Iya, betul Nah, dengan ibu Andi ini saya baru lihat pertama kali nih ke kantor Binhan ya Iya Ibu Andi ini kenal ibu Santi ini dari mana bu? Nah, saya tuh kenal sama bu Santi kan ternyata kita tuh tetangga Oh, tetangga Tapi gak tahu Baru hari itu ketemu Saya lagi olahraga Olahraga ceritanya Tapi nyatanya jalan kaki Jalan kaki dalam taman itu Cuman arahnya beda Saya ngarah ke kanan dia ngarah ke kiri gitu Pas pepasan saya bilang, pagi ibu, terus bu Santi bilang, eh pagi, lewat lagi, ketemu lagi dong, kedua kali saya bilang, eh ketemu lagi, sambil tertawa, dan bu Santinya juga tertawa senang juga, iya, ini ibu dimana, saya bilang, saya baru pindah disitu, oh ya, akhirnya sering jalan kaki, jadi olahraga, ya gitu deh, sering, soalnya kemarin-kemarin ini badan mulai-mulai real well gitu, Tangan agak-agak kesemutan, terus kaki juga agak-agak keram gitu, sebab agak berat gitu, terus bu Santi bilang, oh bagus itu, ibu harus olahraga, memang harus jaga kesehatan, ibu saya punya itu loh, suplemen loh, gitu, oh apa ya, kan saya gak ngerti, dalam hati saya, dalam ngomong gini, lah saya kan juga minum suplemen gitu, tapi karena saya memang mau tahu, dan selalu mau tahu, saya bilang, oh suplemen apa ya bu, gitu kan, terus bu Santi bilang, ini suplemen bagus, Dia menambah oksigen dalam darah, menambah darah juga, saya bilang, oh gitu ya, gitu ya, blablabla cerita ya kan bu, ya, terus setelah itu, Memberikan oksigen, dan situasi darah yang lancar, seperti itu, ya itu, dengan kata-kata itu, saya dengar, terus saya bilang, oh kayaknya ini bagus, akhirnya saya bilang, akhirnya bu, mana ya, modelnya gimana, gitu, langsung mau tahu, Udah, udah langsung ke rumah bu Santi, dijelaskan lebih, lebih singkat, apa, jelas dan singkat padat, tapi, saya langsung hari itu juga bilang, oh ya deh, saya putuskan untuk konsumsi bintang, Saat itu ibu beli berapa botol? Itu harus baru satu, beli satu, saya minum satu, diajarin, tiga sendok, tiga kali, sehari kan, minum, terus sudah tuh, oh, kayak enak gitu ya, tidur jadi lebih pulas, Ada saya juga, pertama kan, kalau tidur itu suka, susah gitu, gelisah, betul, udah ngantuk, tidak bisa tidur, tapi, aduh kayak was-was gitu, Karena memang jantung juga agak-agak gitu, akhirnya, aduh saya takut kan, eh minum itu, enak pulas, terus terang pulas tidur, satu, lalu apalagi ya, berasa, Besok paginya bangun, teg, 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 kan kebetulan saya muslim ya, jadi harus sholat subuh ya, biasa itu memang agak kesiangan, Alhamdulillah dengan minum ini saya tidak pernah kesiangan lagi, dan ibu ada ketinggalan ceritaan ibu, ibu kan pernah mengatakan, Kalau ibu naik tangga, ibu rasanya, ngapan, bener, 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 saya cerita itu di taman ya, iya, betul, bener, Terus sekarang, setelah, alhamdulillah sekarang ini, masuk ke 4 botol saya minum, itu naik tangga udah ting-ting-ting, kayak tadi, naik di sini, di kantor, naik aja, kayak, oh sudah di sini, pikir naik lagi, iya, bener, bener, sama, kalau untuk apa ya, perubahan, eh kacamata, Saya kan pakai 2,50 tuh, plus, untuk membaca, sekarang kok pakai itu, padahal baru mau 2 bulan ya, kok sudah mulai kabur, berarti saya harus, kayaknya mulai terang, jadi buka kacamata tadi, bisa ngelihat tulisan-tulisan, ya, baru itu sama, apa lagi ya, saya rasa, pokoknya tangan, Alhamdulillah sudah tidak kesemutan, Sebelumnya kesemutan, kesemutan, jadi tidur begini, pasangan, aduh, gitu, sakit, Lalu, apa, dan itu, itu saja berasanya, sudah lebih, dan ini, lebih berenergi, betul-betul, saya baru lebih berenergi, jadi, kalau orang cerita, bilang, ini begini, oh enggak, itu begini-begini, sampai saudara saya juga bilang, kok makan apa deh, saya bilang, enggak tahu ya kak, saya cuma minum ini sih, gitu, saya gila, minum ginseng, gitu, Oke, ya, saya mau tanya nih, sama Ibu Santi nih, waktu Ibu memperkenalkan bingan ginseng ke Ibu Andi, apa yang Ibu jelaskan, sampai Ibu Andi itu, berniat untuk langsung membeli Ibu? Pertama, kan, siapannya selamat pagi, saya juga bilang selamat pagi, jadi beliau juga begitu ramah, jadi saya merasa sesuatu yang menarik untuk saya, dan tidak ada salahnya kalau saya menjelaskan satu produk yang saya memperkenalkan ke Ibu Andi, pertama kali saya memberitahu bahwa produk ginseng ini 100% organik, dan kita memiliki sertifikat dan diakuin di dunia, nah, pertama saya mengatakan, pertama yang memberi ke petubuh kita adalah oksigen dan sirkulasi darah yang lancar, seperti itu, dan saya kemudian per beberapa menit, saya tanya Ibu Andi, Ibu kira-kira berminat enggak dengan produk saya? Ya, respon Ibu sangat baik, jadi beliau kunjung ke rumah saya untuk memutuskan hanya dalam 5 menit, beliau memutuskan, pertama beliau hanya beli 1 kotak, 2 hari kemudian beli 1 kotak, selang 15 hari kemudian beliau beli 3 kotak, jadi 5 kotak dalam sebulan. Terima kasih Ibu Andi. Nah, Ibu Andi, saat Ibu ke rumah Ibu Santi, Ibu memutuskan untuk membeli bingan ginseng, yang saat itu Ibu ambil keputusan itu karena apa? Ya, karena saya mau sehat, itu saja, karena terus terang ya, saya minum suplemen yang dulu itu, kok sudah habis 2 box gitu, masih lama banget ya reaksinya gitu, tetap juga kram, tetap juga apa gitu, jadi saya bilang, apa salahnya, saya coba dulu satu, makanya saya langsung ambil satu gitu, saya minum-minum baru sehari begitu, ya reaksi pertama itu saya minum di rumah Ibu Santi, karena dia bilang, oh ini mau beli, ya oke baik, langsung dibukain, terus dicoba, keluar keringat semua pak, keringat kan, keringat satu badan, dan keringatnya itu bukan keringat yang malu-malu gitu, keringat yang gak malu-malu, keluar zrrrrr, gitu, gitu, itu, saya langsung bilang, uh, ini betul-betul langsung beraksih tubuh, saya langsung, oh langsung pak, udah saya ambil dia cepat, gitu. Dan ibu juga pernah mengatakan ya, bahwa ibu yakin dengan bingseng 100% ya ibu ya? Oh iya, betul, kenapa? Karena ini kan tanaman murni, satu, jadi sama kayak kita makan menas, kita makan bengkoan gitu kan, ini kan tanaman, betul-betul, jadi saya bilang, oke, dan kebetulan dari kami kan harus melihat ada jalur-jalurnya kan, ada makanan yang tidak boleh kita konsumsi, ada yang boleh konsumsi, dan ini karena dia tumbuhan asli, tanaman, ini halal, gitu, jadi makanya saya makan, dan ada juga, dia punya itu kan, sudah ada sertifikat halalnya juga, makanya saya gak ragu langsung minum. Apalagi produk bingan ginseng ini adalah 100% organik, bukan 99% lagi. Iya, betul-betul. Ya, dari penanamannya itu sudah dikontrol dengan sangat ketat. Betul-betul, iya. Nah, ibu saat ini yang konsumsi, apakah ibu sendiri atau ada keluarga juga mungkin yang konsumsi? Baru saya sendiri dalam rumah, tapi suami sudah mulai coba-coba, saya kasih coba-coba, jadi kalau pagi sebelum pergi kerja, saya bilang, ayo-ayo kita minum-minum, baru gitu, baru-baru gitu. Jadi karena kebetulan suami juga tidak banyak peluhan, dia punya penyakitnya juga lumayan tidak ada, gitu, dibanding saya, saya sih banyak. Tapi untuk minum rutin, untuk menjaga kesehatan, ya? Betul, iya. Wah, ibu beruntung sekali nih, apa, ibu kenal dengan ibu Santi. Iya. Ibu Andy, tahu gak ibu Santi ini sekarang posisinya di level apa, bu? Belum sih. Belum ya? Belum. Bu Santi ini sudah di level platinum, waktu 2 tahun yang lalu, itu waktu saya ngobrol-ngobrol sama bu Santi, bu Santi bilang, 25 hari mencapai posisi gold ya, bu ya? Iya, betul, pak. Kemudian bulan berikutnya itu langsung mencapai platinum. Iya, betul. Itu luar biasa, loh. Luar biasa. Nah, ini semoga nih, ibu Santi menurunkan ilmu-ilmunya ke ibu nanti ini. Amin. Supaya bisa sama ya, bisa seperti dengan ibu Santi. Iya, betul. Ibu, saat ini ada keluhan kesehatan gak, bu? Tidak ada. Dulu saya pernah, oh iya, pernah vertigo kan, saya bilang. Dulu pernah vertigo. Beberapa hari itu pasti muter. Sekarang ini, tadi kan, dari kelapa gading sampai sini, saya nyetir loh. Oh, ibu yang nyetir. Oh, saya kira ibu Santi yang nyetir. Tidak. Oh, bukan ya? Tidak ada. Iya. Terus kita kan lewat tol. Jadi, apa ya, benar-benar itu secara tidak sadar. Artinya gini, saya minum-minum aja, saya gak tahu penyakit apa yang sudah dibersihin, gitu. Yang jelas saya ingat, saya punya vertigo. Terus, gula darah juga agak tinggi. Kalau lupa-lupa ingat, gitu, biasanya itu sampai 300. Iya. Tapi sekarang tadi pagi, di cek-cek 167. Pagi-pagi. Itu kan sebenarnya sudah tinggi. Tapi itu sudah mulai lumayan. Lumayan. Turun. Ya, diterusin aja, bu, konsumsinya, bu. Setiap hari rutin, jangan sampai bolong-bolong, ya. Oke, bu Santi dan bu Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga obrolan hari ini menginspirasi mitra binghan yang lainnya. Terusin jalan kakinya, terus cari teman sebanyak-banyaknya, ya. Untuk sharing tentang binghan ginseng. Oke, sampai disini dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan mitra binghan yang lainnya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!